Ketika ada seorang wanita yang baik, menikah dengan laki-laki yang tidak baik, menurut saya bagaimana? Tidak ada urusan, yang perlu ini urusan kalian dengan Allah, bukan dengan suami, kalau kalian dapat suami umpamanya penjudi, tapi tetap kalian jadi soleh, suami kalian suka minum keras, kalian tetap soleh, kalian tetap masuk surga, tidak ada yang lebih jelek daripada suami Asia, siapa suami Asia itu? Fir'aun, Fir'aun itu adalah merasa sebagai Tuhan, sangat kejam, suka membunuh, tapi istrinya tetap soleh, jadi jangan kalian mentang-mentang suami kalian suka minum, terus kalian diajak hubungan intim, tidak mau, dosa kalian Karena kita harus patuh dan taat kepada suami, itu tidak bisa ditawar, masalah dia suka minum keras, dia suka selingkuh, dia suka berjudi, itu urusannya dengan Allah, itu masih di bawah Fir'aun kok Asia tetap bisa menjadi wanita soleh yang masuk surga Allah, yang dipuji oleh Nabi, dipuji oleh Allah Jadi kalian kalau siandainya dilalah dapat suami yang tidak pas, tidak membawa kalian ke surga, tidak jadi imam, justru itulah dan amal kalian Kalian nasihati dia, kalian ajak dia sholat, ajari dia cara sholat, kalau tetap dia tidak mau juga, urusan kalian sudah selesai Tetap kalian menjadi wanita yang soleh, kalian akan masuk surga Allah, tidak ada suami yang sejelek Fir'aun, tidak ada Tetapi tetap istrinya di jalan Allah